Jesse Bieber juga membuat seorang penggemar yang masih muda masih remaja nih menangis dan yang lebih parah adalah bagaimana cara Kendall Jenner membayar Don't touch me, jangan sentuh aku Hai semuanya, welcome back lagi to my youtube channel bersama dengan aku Yusril Kim Nah yang menonton bagaimana kabarnya hari ini apakah dalam kondisi baik-baik saja aku harapkan seperti itu ya dan teman-teman terima kasih sudah gak klik video ini thank you so much dan aku harapkan kalian selalu diberikan kebahagiaan Well Yorobun, dalam video kali ini kita akan membahas tentang momen-momen ketika seleb Hollywood itu bersikap kasar ataupun bersikap sombong lantas apakah ada seleb apa-apa kalian di dalam daftar ini? Yaudah, langsung aja kita cek bersama-sama Yorobun, Yorobun, Yorobun yang namanya manusia itu pasti gak ada yang sempurna ya dan terkadang kita itu juga punya sifat yang baik dan juga sifat yang buruk hal itu manusiawi banget begitu juga nih dengan seleb-seleb Hollywood ini di beberapa momen mereka itu terlihat bersikap sombong ataupun kasar dan mungkin itu juga dikarenakan beberapa faktor mungkin mereka juga lagi capek ataupun mereka itu lagi terkena celebrity syndrome namun dikarenakan perilaku-perilaku ini mereka itu juga mendapatkan banyak sekali kritikan dari netizen dan langsung aja mari kita cek siapa saja si seleb-seleb yang pernah bersikap menyebalkan yaudah, di list yang pertama itu ada Maria Carey nah untuk Maria Carey ini adalah salah satu diva yang dikenal memiliki sikap yang menyebalkan sudah menjadi rahasia umum Maria Carey seringkali bersikap sok ngartis dan hal itu juga sudah diungkapkan oleh seorang pelayan di sebuah restoran dilansi dari E-News, Maria Carey memaksa restoran tersebut menerima pesanannya padahal restoran itu bakal segera ditutup dan ketika tidak dilayani, Maria Carey ini marah besar nih karena kebaikan hati manajer restoran pesanan Maria Carey pun dipuat dan membuat semua orang menjadi repot dan bahkan teman-teman yang lebih buat orang geleng-geleng kepala adalah Maria Carey tidak meninggalkan tip untuk mereka what's? dan kemudian di tahun 2019 Maria Carey juga menjadi sorotan usaha dirinya tidak memberikan tip lagi untuk stup di Robert Steak House di Hard Rock Hotel & Casino di Atlantic City, New Jersey seorang sumber mengatakan bahwa Koki telah menyiapkan makanan dengan perhatian yang ekstra untuk memastikan bahwa semuanya sempurna untuk sang bintang pop yang memang terkenal rewel yang menampilkan petunjukkan Natalnya di Hard Rock tempat restoran Papan Atas itu berada menurut tanda terima, pesanan termasuk lobster, six ribs, ayam panggang, salmon, kue kepiting, hidangan pasta, salad, dan bayam jika ditotal-totalkan nih harganya itu bisa mencapai 493,67 USD dan pas saat dibayar stupnya Maria Carey itu memberikan uang senilai 500 USD dan pada akhirnya yaudah gitu kembaliannya berapa anak-anak? nah kembaliannya itu adalah 6,33 USD dan yang membuat para pelayan disana geleng-geleng kepala adalah disaat Maria Carey itu tidak memberikan tip kepada mereka dan mungkin disini ada teman-teman yang bertanya lah emang perlu banget ya bayar tip bukannya Maria Carey juga udah bayar yang penting kan dia udah bayar ngapain dia harus ngasih tip lagi? nah aku jelasin ya Yorobun berbicara tentang tip konsep memberikan tip ini sebenarnya lahir di Inggris dan kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia di Amerika Serikat nih tip kepada pelayan restoran itu diberikan sebesar 15-25% lalu mengapa di beberapa negara budaya tip menjadi suatu keharusan? kita ambil contoh di Amerika Serikat di Amerika Serikat itu banyak banget nih restoran yang menggaji pegawai mereka di bawah UMR kemudian gaji dan inflasi cukup stagnan sehingga daya beli masyarakat akan sulit untuk membeli makanan restoran andai kata harga melewati poin tertentu bagi restoran agar harga makanan mereka tetap suai dengan pasar mereka menggaji pegawai seringkali di bawah UMR agar mereka juga tidak menggaruh hukum pegawai boleh menyimpan semua tip yang diberikan dari pengunjung restoran kembali lagi dalam kasusnya Maria Curry untuk total halga makanannya itu kan mencapai 493,67 USD di Amerika sendiri tip kepada pelayan itu kan diberikan sebesar 15-25% kira-kira berapa ya tip yang harus dikasih Maria Curry? ada yang tahu? nanti langsung aja komen di kolom komentar lanjut ke seleb yang kedua adalah Justin Bieber Justin Bieber tampaknya telah munak dan juga menjadi cukup dewasa saja penikahnya bersama dengan Hailey tapi di masa lampau itu banyak banget loh perilaku-perilaku dari Justin yang tidak menyenangkan dan bahkan membuat orang menjadi sakit hati sebenarnya ada beberapa tapi kita ambil beberapa kasus aja ya salah satu kasus misalnya adalah di saat Justin Bieber itu membuat para penggemar menunggu selama berjam-jam untuk memulai pertunjukan yang membuatnya mendapatkan banyak kritikan ini itu terjadi di tahun 2013 yang lalu dan bahkan teman-teman sebuah tulisan di Daily Mail itu menyebut Justin ini seperti Justin Diva ini kayak ejekan gitu lah dan bahkan Daily Mail juga melaporkan bahwa dia sedang bermain video game dan juga tanda kutip mengamuk dan berdasarkan laporan dari US Daily banyak banget penggemar muda dari Bieber yang dilaporkan tertidur pada saat dia akhirnya naik ke panggung atau pada kali itu ada juga penggemar yang menangis ketika orang tua mereka menyuruh mereka keluar lebih awal dari pertunjukan itu karena besoknya mereka harus go to school kemudian di tahun 2016 Justin Bieber juga membuat seorang penggemar yang masih muda masih remaja nih menangis setelah dirinya itu menolong berfoto dengan penggemar tersebut pada kali itu Bieber terlihat sedang fokus untuk berbicara dengan temannya ketika ada seorang penggemar yang mendekatinya penyanyi kanada itu kemudian menjadi jengkel dan juga membentah penggemar yang sedang mendekatinya pada kali itu Justin Bieber mengatakan hey saya sedang berbicara dengan seseorang relax dan pada akhirnya dia itu membanting pintu mobilnya dan saat pada penggemar itu melihat sekeliling dengan bingung salah satu penggemar mengatakan itu kejam sementara penonton lain terdengar mengatakan itu sangat-sangat kasar kalau mimin sih ngerti ya mungkin pada kali itu Justin Bieber juga lagi fokus banget nih bicara sama temannya gitu jadi dia kan gak mau diganggu-ganggu juga gitu tapi balik lagi seharusnya Justin Bieber juga bisa menggunakan cara lain salah satunya adalah mungkin dengan berbicara secara halus kepada penggemarnya ya gak sih daripada kayak gitu kan kasian juga penggemarnya lanjut ke seleb yang ketiga adalah Kendall Jenner di tahun 2014 Kendall Jenner itu melakukan perbuatan yang tak terpuji pada kali itu ia makan malam di Mercer Kitchen di Manhattan bersama dengan Haley Baldwin singkat cerita yaitu tidak senang lantaran staf di restoran Suho tidak akan menyajikan alkohol untuknya meskipun pada kali itu dia 3 tahun dibawa usia legal untuk minum di Amerika pada akhirnya dia pun pergi sebelum membayar biaya untuk makanan yang dipesan kemudian dikenakan untuk Kendall ini tidak membayar pelayan dari restoran pun mengejar Kendall dan juga Haley untuk meminta bayaran atas yang mereka pesan namun eh namun nih untuk Haley dan juga Kendall itu bahkan mulai tertawa menurut seorang saksi mata dan yang lebih parah adalah bagaimana cara Kendall Jenner membayar klaim dari saksi mata di tempat itu mengatakan Kendall mengeluarkan beberapa lembar uang 20 dolar dari dompetnya dan juga melemparkannya ke serper dan juga pergi dan bahkan juga tidak menghitung apakah itu cukup atau sudah termasuk tip atau enggak kemudian disini ada mantan aktor skin yang ini Morris mentweet dengan mengatakan saat yang mengerikan itu adalah anda mengejar seorang Kardashian di jalan dikenakan dia lupa membayar tagihannya untuk dilempar uang ke wajah anda adapun untuk perwakilan dari Jenner menolak untuk mengomentari masalah tersebut namun seorang perwakilan dari Haley Baldwin mengklaim mereka mengira sepunya telah dibayar sehingga pergi dari restoran tersebut tapi balik lagi ya kalau mau bayar toh enggak usah dilempar juga ya enggak sih lanjut ke seleb yang berikutnya ada Britney Spears Britney Spears ternyata memiliki sikap yang juga buruk nih beranggapan dirinya sebagai seseorang dari kalangan atas Britney Spears kerap kali bertingkah semaunya di saat memesan makanan di sebuah restoran laporan dari Salon Sumber menyebutkan bahwa Britney Spears memaksa seorang pelayan membawakannya secangkir kopi spesial dan di saat kopi di atas meja Britney Spears justru pergi tanpa membayar dan bahkan ya Britney Spears itu juga pernah meninggalkan tagihan restoran dalam jumlah yang benar-benar banyak akibatnya adalah tagihan itu pun dikirimkan ke kediamannya namun eh namun pelayan yang melayani Britney Spears malah dipecat lah kok lah kok kok gitu sih dan yang terakhir adalah Kylie Jenner dalam sebuah momen Kylie Jenner itu dikerumuni oleh sekelompok penggemar dan juga paparazzi di saat dia memasuki restoran Craigs di Hollywood sebuah video dari kawanan itu diposting di Daily Mail dan juga memperlihatkan Kylie memberitahu seorang fans yang mendekatinya dengan mengatakan don't touch me, jangan sentuh aku penggemar yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari bintang reality itu juga terlihat mencoba bersuap foto dengannya di saat mereka berjalan dan pada akhirnya Kylie speak up mengenai masalah itu di Twitter dia mengatakan dia tidak menyebalkan kok dia datang ke restoran sesudahnya dan saya berbicara dengannya dan kami juga mengambil foto dia hanya meminta maaf dikarenakan menariku begitu keras dan mengatakan dia adalah penggemar berat dan kami juga berpelukan dan berfoto aku hanya mengatakan kamu tidak bisa melakukan itu menakutkan ketika aku tidak bisa melihat dan tidak punya keamanan jadi dapat disimpulkan ya sekarang untuk Kylie sama face itu juga katanya sudah bersuap foto dan nothing problem with them dan pada akhir itu mungkin dikarenakan face nya juga menarik terlalu keras gitu ya kan makanya Kylie mengatakan don't touch me dan Yerobun bagaimanakah berapa kalian mengenai hal yang satu ini nanti langsung aja komen di kolom komentar dari momen-momen yang sudah aku jelaskan tadi momen mana nih yang buat kalian itu murka nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar dan maybe ada yang pengen kalian bahas next time kalian juga bisa langsung request dengan cara komen-komen juga ya ramekan kolom komentar well guys cukup sekian untuk hari ini I'm Silky Mamed dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan sikap, tindakan, and everything I'm so sorry banget see you next time and goodbye bye